Guys, topik video saya kali ini adalah Apa yang akan Iyu alami dan rasakan ketika bekerja di kapal pesiar nantinya Dengan judul, ingin bekerja di kapal pesiar Saksikan dulu video ini Dimanapun kita berada, pastilah ada yang kita sukai Dan juga yang tidak kita sukai Sehingga di video ini, saya akan share Apa yang saya rasakan ketika masih aktif bekerja di kapal pesiar Sehingga you guys yang memiliki cita-cita ingin bekerja di kapal pesiar Memiliki gambaran yang lebih jelas Dan bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi Saya mulai dari yang saya tidak sukai selama bekerja di kapal pesiar Yang pertama, bekerja di kapal pesiar adalah bekerja long hours Bekerja di kapal pesiar sangat berbeda dengan bekerja di hotel atau di restoran di Indonesia Di rumah, kita umumnya bekerja selama 8 jam per hari Dan kita hanya bekerja 5 atau 6 hari seminggu Tetapi, di kapal pesiar hanya ada 2 shift per gantian jam kerja Jadi, otomatis setiap shift harus bekerja selama kurang lebih 12 jam per hari Selama 1 minggu Tanpa ada hari libur Tapi, selama 12 jam bekerja Kita juga diberikan waktu beristirahat atau break time Untuk makan pagi, makan siang, makan malam, atau makan tengah malam Dan beberapa depan Diberikan waktu libur beberapa jam setiap minggu Yaitu pada saat kapal pesiar menyandar di sebuah pelabuhan Karena hampir seluruh tamu akan keluar dari kapal pesiar Sambil menikmati indahnya tempat-tempat yang mereka kunjungi Jadi, kalau dirata-ratakan di kapal pesiar Setiap crew member bekerja selama 10 jam sehari Ini tidak mudah bagi kita yang tidak biasa bekerja keras dan disiplin Dalam bagi waktu agar kita selalu terlihat segar atau fresh Dan selalu bisa tersenyum di depan tamu-tamu kita pada saat bekerja Yang kedua Beban pekerjaan kita di kapal pesiar tidaklah ringan Tetapi relatif berat Kita harus benar-benar sudah menyelesaikan tugas-tugas kita Sebelum digantikan oleh shift yang berikutnya Artinya kita harus benar-benar mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kita pada atasan sebelum meninggalkan tempat kerja Yang ketiga Bekerja di kapal pesiar berarti bekerja di luar negeri Ini berarti kita akan berpisah kurang lebih selama 6 sampai 8 bulan Dengan orang-orang yang sangat kita cintai Dan orang-orang yang sangat menyayangi kita Baik itu orang tua, saudara, atau mungkin si dia pujaan hati Bagi yang masih single Dan dengan suami atau istri Dan buah hati Bagi yang sudah berkeluarga Ini bisa menyebabkan homesick Bagi kita yang belum pernah merantau sebelumnya Di samping itu Kita juga akan merindukan Makanan dan minuman favorit Yang biasa kita dapatkan di rumah Yang ketempat Bekerja di kapal pesiar penuh dengan tekanan Tekanan tidak hanya datang dari atasan kita Tetapi juga kadang-kadang datang dari tamu-tamu yang kita layani Atasan kita juga mendapat tekanan yang sangat berat dari atasan mereka Karena ada beberapa target yang belum terpenuhi Yang harus dicapai Atau ada masalah-masalah yang muncul Yang tidak kita harapkan Seperti tamu komplain Atau pengeluaran Yang melebihi budget perusahaan yang telah ditentukan Sebagai tambahan Khusus sebagai kru yang bekerja di bidang pelayanan Tidak semua tamu bisa dibuat senang dengan cara yang mudah Guys, some of our guests are quite demanding Therefore, we have to work extra hard and professionally In order to be able to exceed the expectation Selanjutnya Saya juga akan share Apa yang saya sukai Selama bekerja di kapal pesiar Walaupun ada beberapa hal yang saya tidak sukai Tetapi ada juga beberapa hal yang saya sangat sukai Ketika bekerja di kapal pesiar Bahkan, buat diri saya pribadi Justru lebih banyak yang saya sukai Yang pertama adalah penghasilannya Jika dibandingkan dengan bekerja di rumah Dengan posisi atau pekerjaan yang sama atau hampir sama Maka dengan bekerja di kapal pesiar Penghasilan kita relatif jauh lebih tinggi Saya garis bawahi Bahwa besar kecilnya penghasilan seseorang itu Sangat relatif Besar sedikitnya penghasilan yang kita dapatkan Dinilai berbeda oleh orang-orang yang berbeda Ada yang mengatakan banyak Dan ada juga yang mengatakan sedikit Karena mereka akan membandingkannya Dengan penghasilan yang mereka dapatkan Tetapi bagi saya sendiri Yang dari kecil harus melalui kehidupan yang sangat keras dan sulit Dengan bisa bekerja Sebagai seorang tim headwetter di sebuah perusahaan kapal pesiar Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri Setidak-tidaknya Di usia saya yang masih begitu muda saat itu Saya sudah tidak lagi Menyusahkan atau membebani orang tua Bahkan saya bisa membantu Meringankan beban mereka Yang kedua Dengan bekerja di kapal pesiar Berarti kita bisa traveling keliling dunia Jika kita berbicara tentang traveling Apalagi ke luar negeri Pastilah membutuhkan Dana yang tidak sedikit Tetapi Dengan bekerja di kapal pesiar Kita tidak memerlukan modal Atau uang sepeser pun Untuk bisa traveling keliling dunia Bahkan sebaliknya Kita mendapatkan uang Dari apa yang kita lakukan Yang ketiga Dengan seringnya traveling Di berbagai tempat-tempat menarik Yang ada di berbagai perlahan negara di dunia Itu artinya Kita bisa menambah wawasan Dan mengubah pola pikir kita Ditambah lagi Informasi yang kita dapat Dari orang-orang yang tinggal Di tempat-tempat yang kita kunjungi Juga informasi Dari karyawan-karyawan lain Atau crew members lain Dan tamu yang berasal Dari berbagai negara di dunia Maka pengetahuan kita pun bertambah Secara langsung Kita lebih banyak tahu Tentang budaya Bahasa Makanan Minuman Dan lain-lain Yang sebelumnya kita hanya tahu Dari media Tetapi Dengan bekerja di kapal pesiar Semua itu Kita bisa melihatnya sendiri Secara langsung Yang keempat Dengan bekerja di kapal pesiar Berarti Setelah kita pensiun nanti Kita akan lebih mudah Mendapatkan pekerjaan di rumah Sesuai dengan Bidang pekerjaan yang kita tekuni Di kapal pesiar Karena selama bekerja di kapal pesiar Kita akan mendapatkan banyak hal Bahwa itu dari segi pengetahuan Pengalaman Dan juga skill Atau ke terampilan Jikapun kita tidak ingin bekerja lagi Untuk orang lain Kita juga bisa membuat usaha sendiri Berbekal dari pengalaman Dan modal yang kita dapatkan Selama aktif bekerja di kapal pesiar Karena kita harus pandai Pandai berhemat Janganlah boros Berbelanjalah seperlunya di sana Karena tidak selamanya Kita bisa bekerja di kapal pesiar Kita juga harus memikirkan umur Pisik Dan juga kelangsungan keluarga Yang susah payah Kita bangun Yang kelima Ketika aktif bekerja di kapal pesiar Kita mendapatkan asuransi kesehatan Sehingga Jikapun kita dalam keadaan sakit Kita akan ditanggung Seluruh pengobatannya Sampai sembuh Bahkan gaji tetap dibayarkan Di samping itu Di setiap kapal pesiar Juga sudah dilengkapi dengan klinik Atau infimori Beserta dokter Dan perawatnya Yang fungsinya sebagai pertolongan pertama Jika ada yang sakit Sebelum dikirim ke rumah sakit terdekat Dengan pelabuhan Untuk diberikan perawatan lebih lanjut Jika diperlukan Yang keenam Adanya uang pensiun Atau pesangon Sekarang ini sudah banyak sekali Perusahaan kapal pesiar Yang memberikan Uang pensiun Atau uang pesangon Bagi crew member Yang memutuskan Untuk berhenti bekerja Di sebuah perusahaan Kapal pesiar Guys Setelah menyimak Apa yang saya tidak suka Dan apa yang saya suka Ketika Bekerja di kapal pesiar Apakah you guys Yang bercita-cita Yang bekerja di kapal pesiar Masih tetap semangat Dan ingin Mengwujudkan cita-cita you Jika jawabannya ya Maka subscribe Shri Yari Channel Agar you guys semua Bisa mendapatkan Informasi-informasi penting Bagaimana caranya Agar bisa bekerja Di kapal pesiar Jangan lupa Share ke teman-teman lain Agar lebih banyak lagi Yang tahu Tidak ada salahnya Berbuat baik Selagi kita bisa Bukan Oke guys Thanks for watching Till next time And Bye-bye